Intro Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan daerah pemilihan atau dapil pemilu 2024 di Kabupaten Rokan Hilir Sama dengan pemilu 2019 Penetapan itu tertuang dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2023 tentang daerah pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir melakukan sosialisasi Peraturan KPU No. 6 Tahun 2023 tentang daerah pemilihan Sosialisasi diikuti dari unsur pemerintah, bawah selu, TNI, Polri, Partai Politik, dan Ormas Melalui peraturan KPU tersebut telah ditetapkan sebaran daerah pemilihan serta jumlah kursi legislatif Dalam pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Rokan Hilir Yang mana untuk sebaran daerah pemilihan sebanyak 5 dapil dengan jumlah penduduk 649.692 jiwa Sementara untuk jumlah kursi legislatif sebanyak 45 kursi yang terdiri dari dapil 1-9 kursi Dapil 2-8 kursi, dapil 3-10 kursi, dapil 4-10 kursi, dan dapil 5-8 kursi Ketua KPU Rokan Hilir Supriyanto mengatakan sebaran dapil dan jumlah kursi legislatif pada pemilu 2024 di Kabupaten Rokan Hilir Masih sama seperti pemilu 2019 Jadi ini kita ada 5 dapil dan itu sudah ditetapkan oleh KPU RI berdasarkan baturan KPU nomor 6-2023 Dan hari ini kita sosialisasikan Ya, jadi pada pemilu 2019 kemarin itu dapil yang sama dengan yang ditetapkan oleh KPU RI pada pemilu 2024 Kita sosialisasikan kepada selain pakol juga ada masyarakat, 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 masyarakat Kemudian pokok-pemuka dan seluruh rapi besar masyarakat kita sosialisasikan KPU Rokan Hilir akan terus mensosialisasikan dapil pemilu 2024 yang telah disahkan oleh KPU RI Dari Rokan Hilir, Julius melaporkan